Hai berikut ini cara untuk menyembunyikan aplikasi di HP Samsung jadi HP Samsung itu ada tiga cara untuk menyembunyikan kalian bisa ikuti cara berikut ini pertama kalian bisa gunakan yang namanya folder aman nah yang ini folder aman itu kalau kita aktifkan nah itu harus pakai yang namanya akun Samsung baru bisa jadi setelah kalian aktifkan folder aman kalian isi aplikasi ke dalam folder aman itu oleh aman itu seperti ruang kedua jadi kita bisa menggunakan aplikasi di dalamnya baru bisa kita sembunyikan kalau kalian tidak bisa tidak suka pakai folder aman bisa sembunyikan dengan cara berikut ini nah gunakan dua jari di homescreen kemudian kalian pilih yang ini pengaturan yang ada di sudut kanan bawah kemudian pilih sembunyikan aplikasi nah disini kalian bisa pilih misalnya saya mau menyembunyikan aplikasi Chrome kemudian pilih selesai di bawahnya nanti kalian lihat Google Chrome pasti hilang disini untuk menampilkan kembali pilih disini pilih sembunyikan nah yang ini kita batalkan Google Chrome akan muncul ulang di bagian ini nah yang ini kan bisa teka lama tempatkan di tempat yang sama kemudian cara lain itu pakai yang namanya yang ini bisa buka pengaturan kemudian kalian lihat di bagian ini ada yang namanya fitur lanjutan nah di bagian fitur lanjutan kalian pilih yang namanya game launcher ini diaktifkan game launcher itu bisa menyembunyikan aplikasi caranya kalian bisa lihat teka lama ini saya pindahkan disini buka game launcher jadi kalau kita ingin menyembunyikan suatu aplikasi entah itu berupa game kalian bisa lihat disini di bagian pengaturannya ini pilih pengaturan lihat di bagian ini sembunyikan oh sembunyikan aplikasi yang ini tampilkan aplikasi dan game di game launcher saya nah apabila suatu aplikasi kita tambahkan di bagian ini kalau untuk menambahkan aplikasi itu di bagian game saya nah pilih ikon tiga titik pilih tambah game nah saya akan menambahkan aplikasi atau game disini saya akan tambahkan insert nah pilih tambahkan ke pustaka game kemudian setelah kita tambahkan ke pustaka game nah bisa kelihatannya itu hilang kemudian kalau kalian berpikir ulang untuk mengeluarkan kembali kalian bisa pilih di bagian pengaturan ini pilih pengaturan nah di bagian tampilkan aplikasi ini kalian di game launcher atau layar depan jadi ditampilkan ulang nah di bagian ini kembalikan saja jadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat